Makanya Bu Jitok kali ini mengambil tema Politik in Books. Tapi, gak hanya buku-buku tentang politik aja yang akan kita obrolkan, melainkan banyak sekali isi-isi dalam buku, baik itu fiksi, ya, atau mungkin hanya cerseng belaka, tapi ada kisah politiknya di situ. Bahkan kalau dicermati, buku seperti Harry Potter itu juga ada loh kisah intrik politiknya di situ. Ya, awalnya dulu Nisator, Nisator Buktok ya, sama Buki juga. Ini sudah berapa lama sih mas, acaranya? Ini sudah yang ke-8 kali. 8 kali? Jadi, 8 bulanan lalu kira-kira atau gimana? Dari kita dulu mulainya bulan Juni. Juni? Juni 2023. Juni 2023. Buktok lu ngapain sih tujuannya Pak? Jadi, kita tuh ngumpul bareng-bareng sebenarnya, gitu, buat saling sharing soal buku yang dibaca. Karena kan memang, apa namanya, antusias baca kan, kita kan masih kurang banget, gitu ya. Dan ternyata teman-teman tuh lebih seneng denger. Jadi, ini yang coba sebelumnya, misi kita memang, apa namanya, agar teman-teman seneng baca, gitu. Dan kalau kita mesti nyari referensi buku kan agak susah, gitu ya. Nah, makanya kita bikin momen ini biar orang tuh tahu buku itu, kemudian ada yang cerita, kalau misalkan dia tertarik, baru baca. Baru baca, ya, oke. Tapi sebenarnya itu bukan misi utamanya sih, Mas. Misi utamanya adalah sebenarnya ngebangun jejaring belajar, sebenarnya. Oke. Melalui buku. Oke. Jadi, sebenarnya acara utamanya itu tadi, yang circle talk, gitu. Jadi, kita sharing cerita-cerita dengan mengetahuin latar belakang peserta, terus akhirnya dari situ kita dapat insight teman belajar baru, dan dari situ kita punya learning resource baru juga. Oke. Jadi, lebih ke membangun koneksi belajar, sebenarnya. Oke. Melalui buku. Melalui buku, ya. Nah, menurut Mas, kelebihan dan apa, tantangannya sekarang, apa sih untuk membaca buku, ya? Kota sebuah membaca buku sekarang di jaman gadget, gawek, gitu. Sebagai guru juga, kan? Nah. Apa nih yang menjadi tantangan? Tantangannya yang pertama, bukunya. Karena kan jarang juga ya, kalau kita mesti beli buku kan juga keluar budget yang cukup mahal, gitu. Nah, sedangkan akses-akses ke perpustakaan dengan buku-buku yang mungkin kita minati kan juga terbatas banget, ya, gitu, aksesnya. Itu yang pertama, sih, Mas. Yang kedua, memang ekosistemnya, gitu. Sistemnya kan selama ini, ga pernah ada nih, teman-teman yang mungkin, ya ada ya, tapi mungkin ga banyak, gitu. Teman-teman yang punya kepeminatan yang sama terhadap buku. Nah, ketika kita bikin ekosistem ini, ya harapannya bisa nguatin semangatnya. Dan semangatnya buat baca, gitu. Mas, ya, Mas, hari-hari sebagai guru di mana? Saya di SMK Taman Siswa Burokerto. Mas, bagi guru bahasa Inggris, ya? Nah, bahasa Inggris. Nah, Mas, manfaat membaca lah sendiri bagi Mas, apa sih? Dan untuk murid-murid langkir-langkiranya sekarang, apa seperti itu? Kalau bagi diriku sendiri sih, memang aku banyak insight baru, ya. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru, dan akhirnya banyak merubah cara berpikir, gitu. Terhadap sesuatu, gitu. Nah, yang kedua, kalau kaitannya sama aku ngajar, ya otomatis aku jauh lebih bisa memahami murid, ya, gitu. Jadi, lebih bisa gimana ya? Lebih bisa ngerti proses belajar, ya, adalah proses yang, apa ya, proses yang ga sesimpel itu, ya, gitu. Ga sesimpel cuma saya ngajar, terus anak-anak bisa, ga gitu, gitu. Butuh experience-experience yang lain, dan anak-anak mesti, yuk, terkoneksi sama banyak hal, gitu. Iya, 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 oke, so, keren. Ada apa yang sampaikan lagi? Pesan-pesan, atau harapan ke depan? Harapannya sih, semoga, apa namanya, koneksi-koneksi belajar ini bisa semakin luas sih, sehingga kalau kita butuh, butuh apapun, ya gitu kan, kita punya, punya resourcenya. Oke, dan ini memang ga selalu di tempat yang formal, ya, sekolah, atau apa, ya, jadi di cafe gitu ya, pasti ya, memang cari suasana baru, atau gimana? Sebenernya tempat sih ga pengaruh, ya, karena memang beberapa kali juga kita bikin, ga di cafe juga pernah, gitu, kita pernah bikin di hetero dulu ya, pernah bikin di hetero, terus, rencana juga nanti mungkin di kampus. Oh gitu, jadi ga terbatas ruangnya ya, gimana-mana, yang penting temannya tambah banyak gitu ya. Iya, kayak gitu, lewat buku, lewat buku, karena memang setiap book talk itu, kita kadang ada tema-tema khususnya gitu, kayak misal, bulan yang lalu, kita bikin book and music, karena akhirnya ga ketemu sama orang yang seneng baca buku doang, tapi ketemu sama musisi, ketemu sama musisi, dan inilah, macam-macam. Ini temanya tadi apa? Politik in books. Politik in books, oke. Saya baru tau tadi temanya dikasih di depan, jadi maaf bukunya ga nyambung lagi. Nyambung aja sih mas, bisa ya? Nyambung aja. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih mas ya, sukses ya mas ya. Dan juga para antara legislatif gitu, dan makanya book talk kali ini mengambil tema Politik in books. Tapi, ga hanya buku-buku tentang politik aja yang akan kita obrolkan, melainkan banyak sekali isi-isi dalam buku, baik itu fiksi, ya, atau mungkin hanya cerpen belaka, tapi ada kisah politiknya di situ. Bahkan kalau dicermati, buku seperti Harry Potter, itu juga ada loh, kisah intrik politiknya di situ. Nah, masih ingat yang mana? Ga tau. Ya, nanti misalnya ada waktu, boleh dituka-buka lagi ya. Oke, kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk langsung saja ya, langsung saja mendengarkan beberapa ulasan dari teman-teman book talkers yang udah siap untuk berbagi ulasan hari ini. Saya perkenalkan dulu, yang akan berbagi ulasan hari ini adalah Mas Aziz. Ya, ini ada di sebelah kanan saya, berbaju merah, ya. Tapi mungkin bukan dari partai Banteng ya. Kalau saya sengaja pakai baju yang agwa bumbu ini, karena bukan dari partai bagaimana. Lalu nanti selanjutnya akan disusul oleh Makinas. Hai, oh, merah juga. Lalu ada Mbak Cika. Eh, garis-garis ya, ada tau siapa? Terus ada pendukungnya. Terus ada Mbak Nena. Sudah datang belum Mbak Nena? Ya, belakang. Oke. Yang pakai kacamata di belakang, terus ada nanti disusul intri. Yes. Ini dari partai Gorbing. Lalu satu lagi yang pakai partai merah, ini Mas Dika. Mas Dika, nanti kita di dalam untuk memberikan ulasan dari buku. Dan satu lagi, kita masih nunggu kedatangannya, yaitu Pak Nasirun. Salah satu budayawan di Purwokerto ya. Oke, sudah siap dengan ulasan masing-masing? Sudah siap? Siap ya. Tepuk tangan dulu dong, ya Meriah. Langsung saja podium aku kasihkan untuk Mas Aziz ya. Waktunya 7 menit seperti biasa. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Silakan. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Bukunya apa? Lala Sidori. Oke, silakan-silakan. Mungkin kenal dulu Kenapa saya tidak suka dengan politik Jadi sebenarnya awal saya suka Sama politik itu karena Ini apa namanya Karena selingkuhannya Namanya itu Hanak Aren Hanak Aren itu ngomong tentang politik Bahwa politik itu ternyata Ambi dengan ekonomi Saya setuju sama Karena sebenarnya Aren Bahwa politik itu sebenarnya Tidak semakin kalian yang terjadi Misalkan kita sibukkan lagi Oke Hari ini kita Saya akan membahas Tentang bukunya Laila Kuduri Oh backgroundnya ya Saya ini Petani Anggur Salah satu Inspirasi saya Petani Anggur itu Fredrin Hice Jadi dia nulis buku Namanya Zara Tustra Zara Tustra itu kan Nabi ya Salah satu favorit dari Mice itu adalah Dionysus Yaitu Apa namanya Diwa Anggur gitu Jadi saya Sipan anam Anggur Sama Zara Tustra itu juga Nabi Jadi Nabi kan suka Ternak kambing kan Jadi saya Di rumah Menghabiskan waktu Seperti peternak kambing Dan Apa namanya Petani Anggur Oke Lanjut ke Laila Kuduri ya Mungkin kalian yang pernah ikut Booktop Saya pernah Mementari Tentang Bukunya Laila Kuduri Yang bagian pertahanan pertama Dia mirip sama Frank Pertahanan kedua Sebenarnya Bukit-bukit 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 ya Kenapa saya Langsung menunjuk Menembak bahwa Ini adalah Mirip sekali sama Frank Itu karena Ada Metafor-metafor Yang menurut saya Itu mirip Dengan apa yang Ditampilkan sama Frank Dianang Tartur ya Kalau misalkan Disini kan Alam itu punya Seorang ayah Ayahnya itu Dianggap sebagai Seorang Orang yang Berhubu merah Ya merah Tapi merah Yang paling marit Gitu kan PKI Gitu Nah Saya melihat Bahwa Bapaknya itu Kayak Menyimpulkan Sukarno gitu ya Sementara Si Alam Nanti itu Kemudian bercerai Terus ada konflik Di dalam dirinya Terus dia Minta ayah lagi Terus dia Punya bapak Yang seorang Tentara Dan akhirnya Sering dianyi-anyi Sama bapaknya Saya pikir itu Adalah simbolis Pada Suharto Terus Ya itu mungkin Saya Langsung lihat Saya membaca Buku ini itu Karena Mendengar dari Review-review Yang sebelumnya Disini ada Kebisahan Atau apa Saya pikir Ini akan menjadi Nocle yang Seperti Karyanya Eksistensial Kayak Iwan Sima Upang Yang merah-merah Ataupun Ziarah Atau mungkin Yang tragis Yang tragis Kayak misalkan Nocle-nya Gustav Klaubert Yang Madang Bobari Ternyata Pas aku baca Kok ini Sesuai dengan Ekspektasinya Ternyata ini Nocle berintis Jadi mungkin Agak aku sasar Dengan niatan Aku Niat membaca Lela Kudori Dan ini juga Salah satu novel Pertamanya Aku Yang di Kudori Yang pernah saya baca Pelajaran Mungkin pelajaran Yang bisa diambil Dari Saya Tidak Mempelajari Sesuatu ya Dari Apa yang Disampaikan Sama Gulela Kudori Menurut saya Aku Lebih Inderung Memkritik Gulela Kudori Dia itu Kayak Nggak Ngasih Alternatif Di dalam Ceritanya Kayak Misalkan Kamus Ataupun Iman Sima Upang Itu Menderamati Sir Cerita-ceritanya Bahwa dia Seorang hidup Di gelendangan Terus di daerah Yang umur Tapi dia Masih Bersikap Kayak Kairil Anwar Apa namanya Aku ingin hidup Seribu tahun lagi Menurut saya Itu kritiknya Aku ke Gulela Kudori Jadi Saya pikir Belum Menunjukkan Alternatif Politik Di Indonesia Di dalam Nopelnya Lela Kudori Saya harap Buku berikutnya Mungkin ada Solusi Dari Gulela Kudori Siap Terima kasih Sudah 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 Terima kasih 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 Terima kasih